Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 4. Kemudian Yesus dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun untuk dicobai oleh iblis. Selama 40 hari 40 malam, ia tidak makan apa-apa, sehingga ia menjadi lapar sekali. Lalu iblis mencoba Yesus dengan menyuruh dia mengubah batu menjadi roti. Itu akan membuktikan bahwa engkau anak Allah, kata iblis. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Tidak, karena kitab suci menyatakan bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah menaati setiap firman Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke atas atap bait Allah di Yerusalem. Loncatlah ke bawah, katanya, dan buktikan bahwa engkau anak Allah. Karena kitab suci menyatakan, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menjauhkan engkau dari bahaya. Mereka akan menjaga agar engkau tidak remuk kena batu-batu di bawah itu. Yesus menjawab, Kitab suci melarang kita mencobai Tuhan Allah. Setelah itu iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya bangsa-bangsa di dunia ini dengan segala kemuliaannya. Semua ini akan kuberikan kepadamu, katanya, asalkan engkau mau berlutut dan menyembah aku. Pergi kau iblis, kata Yesus. Kitab suci menyatakan, Yang harus disembah hanyalah Tuhan Allah. Hanya dialah yang harus ditaati. Kemudian iblis pergi dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus mulai melayani. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes sudah ditangkap, ia meninggalkan Judea dan pulang ke Nazareth di Galilea. Tetapi tidak lama kemudian, ia pindah ke Kapernaum di tepi Danau Galilea. Dekat tanah Zebulon dan Naftali. Ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Di tanah Zebulon dan di tanah Naftali. Di tepi danau dan di daerah seberang sungai Jordan. Dan di Galilea sebelah utara. Di mana banyak sekali tinggal orang bukan Yahudi. Di tempat itulah, orang yang berada dalam kegelapan sudah melihat terang yang besar. Mereka berada di lembah maut. Tetapi terang itu menembus sampai kepada mereka. Sejak saat itu Yesus mulai berkhutbah. Tinggalkan dosa dan berpalinglah kepada Allah karena kerajaan surga sudah dekat. murid-murid yang pertama. Pada suatu hari, sedang ia berjalan menyusur pantai di tepi Danau Galilea. Dilihatnya dua orang kakak beradik, Simon yang juga disebut Petrus dan Andreas dalam sebuah perahu sedang menjala ikan karena mereka nelayan. Yesus memanggil, Mari, ikutlah aku. Akan kutunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menjala jiwa manusia. Mereka segera meninggalkan jala dan mengikut dia. Tidak jauh dari tempat itu, ia melihat dua orang kakak beradik yang lain, Jakobus dan Yohanes, yang sedang duduk dalam perahu memperbaiki jala bersama-sama dengan ayah mereka, Zebedeus. Mereka juga dipanggilnya agar mengikut dia. Mereka segera berhenti bekerja, lalu meninggalkan ayah mereka dan mengikut dia. Yesus pergi ke seluruh Galilea mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan mengabarkan berita kesukaan mengenai kerajaan surga. Ia menyembuhkan segala macam penyakit. Berita mengenai mujizat-mujizatnya tersiar jauh melampaui perbatasan Galilea. Sehingga banyak orang sakit datang minta disembuhkan. Bahkan ada yang datang dari jauh sekali, dari Syria. Apapun penyakit dan penderitaan mereka, apakah mereka dirasuk oleh roh jahat, apakah gila atau lumpuh, semua disembuhkannya. Kemana pun ia pergi, banyak sekali orang mengikutinya. Orang-orang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari seluruh daerah Judea, dan bahkan dari seberang sungai Yordan. Sampai jumpa di video selanjutnya.